Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di video kali ini kita akan belajar bareng cara memotong bahan kaos. kita akan memotong kaos untuk proses pembuatan kaos dengan kaos lengan panjang untuk kaos tanik ini untuk bahannya bahan PE dan ini untuk detail polanya ini untuk pola bagian belakang dan ini untuk pola bagian depan dan ini untuk lengannya dan untuk cara mengetahui cara pembuatan pola kaos lengan panjang bisa dilihat di video yang ini oke kita langsung aja ke proses pemotongan untuk langkah yang pertama kita buka untuk bahan kaosnya seperti ini kalau untuk kaos ininya posisinya nyarung posisi sarung terlipat seperti ini kita akan membuat dua lapis sekali sekalian seperti ini caranya ini posisi kita ratakan bagian ujungnya kita ketemukan sama bagian ujungnya seperti ini kita akan membuat terlipat kalau untuk kaos kita ratakan terus kita ratakan dulu untuk bagian-bagian samping-sampingnya karena kita menggunakan gunting untuk kaos ininya biar rata seperti ini menunjuk ujungnya seperti ini terlipat bagian sini juga sama kemudian langkah yang selanjutnya kita ambil polanya seperti ini kita akan memotong dua sekalian karena terlipat sekalian potong ini untuk pola bagian belakang kita pepetkan caranya kita pepetkan di posisi bagian sini karena ini belum ada kampung jadi nanti kita lebihin untuk selitanya untuk bagian bawah kita kasih jarak 2 cm saya kira 2 cm kita kasih jarak untuk bagian bawah kemudian kita tinggi pakai benda yang berat seperti ini kita ratakan dulu kemudian untuk ini untuk pola bagian depan caranya sama kita pepetkan pepetkan posisinya pas mepet bagian sampingnya kita pepetkan bagian bawah kita kasih jarak 2 cm nanti untuk kampung untuk lipatannya lebihnya 2 cm untuk lipatan bawah seperti ini kemudian kita tinggi pakai benda yang berat seperti ini untuk bagian tengahnya ini ada sisa kita potong pas ini dibagi dua untuk lebihnya kuat kampung karena ini belum ada kampungnya untuk bagian samping sampingnya muter kita lebihin setengah cm kemudian setelah seperti ini kita potong untuk bahannya soalnya kita ratakan seperti ini untuk bagian atas kita kasih lebih setengah cm seperti ini langsung potong saja untuk bagian atas kita juga sama setengah cm kurang lebihnya untuk bagian atas kita juga sama setengah cm kurang lebihnya ini untuk bagian tangan untuk bagian tengahnya kita bagi dua saja kita potong di bagian sebelah sini kita kasih lebih untuk kampung setengah cm caranya seperti ini pelan pelan saja biar hasilnya rata kita ketemukan di tengah kemudian untuk bagian tengah kita bagi dua saja seperti ini caranya biar hasilnya rata kita ratakan dulu sampai ke bagian bawah kurang lebihnya seperti ini kemudian ini kita lepas dulu untuk kita ambil polanya kurang lebihnya seperti ini ini dua lapis ini untuk hasil potongan bagian depan kurang lebihnya seperti ini kurang lebih seperti ini kurang lebih seperti ini untuk hasil potongan bagian depan dan ini untuk hasil potongan bagian belakang kemudian seperti ini sekarang kita tinggal proses memotong bagian tangannya caranya sama kita buka seperti ini ini terlipat posisinya kemudian kita lipat jadi dua seperti ini kita paskan untuk bagian untuk bagian ujung-ujungnya kita letakkan seperti ini kita letakkan ya setelah dah rata seperti ini ini yang perlu terlipat seperti ini dua sama layar yang tadi kemudian kita tempelkan untuk polanya kita gak perlu dibuka seperti ini kita seperti ini caranya kita tempelkan kita tempelkan kita tempelkan posisinya di bagian samping-sampingnya kita tempelkan ya pas kita tempelkan kita tempelkan untuk bagian samping-sampingnya kita kasih jarak 1 cm kita potong dulu caranya seperti ini seperti ini kita potong bagian sini 1 cm ini untuk untuk caranya untuk caranya karena belum ada lampunya seperti ini kita potong 1 cm untuk caranya bagian atasnya sama bagian ujungnya 1 cm kita potong seperti ini kemudian lurus kita potong bagian sampingnya sudah sama 1 cm ini untuk kampungnya karena belum ada kampung kita letakkan seperti ini ini kurang lebih seperti ini untuk proses pemotongan ruangannya 9 2 kemudian kita buka caranya seperti ini ini untuk ruangannya seperti ini kurang lebihnya terima kasih sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa like subscribe dan komen